Intro Halo pecinta film zombie gimana kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini dan buat yang baru pertama kali berkunjung Mimin ucapkan selamat bergabung Montau Pada kesempatan kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horror action fiksi ilmiah zombie berjudul Rise of the Zombies yang rilis tahun 2012 Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang berhasil selamat dari kiamat zombie dan bersumbunyi di pulau Alcatraz Namun suatu ketika para zombie berhasil menembus tempat perlindungan mereka Sementara pada waktu yang sama mereka mendengar bahwa seorang ilmuwan telah berhasil menemukan vaksin Lalu apa yang mereka lakukan? Langsung saja So kita buka pintu teaternya Pada suatu hari terlihat segerombolan zombie yang menyerang warga di kota San Francisco Beberapa di antaranya masih melawan sedangkan yang lain menjadi santapan zombie-zombie tersebut Hingga tiba-tiba sebuah mobil datang menyelamatkan mereka Dari situ sang driver bernama Tas mencoba membawa mereka menuju pulau Alcatraz Malah mengakibat panik sementara jalan berkelok-kelok akhirnya mobil mereka tertungkap hebat Naas sesaat kemudian para zombie pun berdatangan menyerang Sehingga yang berhasil selamat dari serangan itu hanya seorang wanita hamil bernama Pauline yang berlari entah kemana Beralih ke pulau Alcatraz Tepatnya pada penjara Alcatraz yang sekarang telah dijadikan sebagai tempat perlindungan oleh beberapa survivor Di sana dua orang wanita bernama Dr. Lynn dan Ashley tengah menonton rekaman dari seorang ilmuwan bernama Dr. Arnold Yang menjelaskan bahwa virus tersebut ditularkan melalui air yang berasal dari sebuah pabrik pengolahan air Dan berdasarkan riset yang dilakukan pada seekor simpanse Arnold mengira dia telah menemukan sebuah vaksin dari campuran anti HIV dan anti kanker Karena sang simpanse tidak mengalami gejala setelah terinfeksi selama 30 detik Kendati belum yakin bahwa vaksin itu akan bekerja secara permanen Dari situ Lynn menemui ilmuwan lain bernama Dr. Halpen untuk memberitahu perihal tadi Namun berdasarkan hasil risetnya Halpen justru mengatakan Bahwa mikroorganisme yang menginfeksi manusia membuat jaringan tetap hidup meskipun inangnya telah mati Mikroorganisme ini bahkan mengontrol otot secara terpisah dari sistem saraf pusat Jadi tidak yakin dengan penelitian Arnold tadi Dan yang menjadi masalah yaitu Halpen membutuhkan jaringan hidup Sedangkan selama ini dia hanya dapat melakukan riset pada tubuh zombie yang sudah membusuk Lantaran para zombie yang mereka kurung sudah dibakar oleh seseorang Mendengar itu Lynn bergegas mendatangi orang yang dia curigai melakukan hal tersebut Lalu di hadapan pria bernama Kaspian ini Lynn menanyakan alasan dia membakar para zombie yang telah mereka kurung Alhasil Kaspian berkata zombie yang ada di sini membuat mereka semua berada dalam bahaya Rekan Kaspian bernama Marshall juga menambahkan bahwa zombie-zombie tersebut dulunya manusia Jadi tidak pantas diperlakukan sebagai objek penelitian Namun Lynn berkata mereka selamanya tidak akan bisa menemukan obat jika sampel itu telah dimusnahkan Dan memaksa kembali mengambil zombie di San Francisco sebagai sampel kendati Kaspian menolak keras Sayang bersama dengan itu apa yang diharapkan oleh Lynn pun datang sendiri Hanyut terbawa arus air Bahkan berhasil menyerang dua survivor yang tengah bersantai di pinggir pantai Melihat jumlahnya yang terlalu banyak maka dengan panik mereka memberitahu kepada yang lain Mendengar itu sontak asli memberikan pengumuman agar melakukan lockdown Dan memerintahkan semua orang masuk ke dalam sel untuk berlindung Sialnya para zombie ternyata sudah berhasil masuk dan memukbang seorang survivor yang mencoba menutup pintu Oleh karena itu mereka terpaksa kembali mundur dan mengunci pintu berikutnya Setelah memberikan pengumuman asli mencoba menyelamatkan diri Malang ada satu zombie yang menerekam dia Beruntung Lynn datang menyelamatkan dan mengajak dia segera berkumpul dengan yang lain Sementara itu lumpuh Kaspian kembali berhadapan dengan para zombie yang masuk melalui pintu lain Cukup lama bertarung akhirnya Kaspian berhasil menutup pintu tersebut Namun beberapa di antara mereka yang terinfeksi terpaksa harus dihabisi Bahkan anak Halpern bernama Julie yang berhasil dia masukkan ke dalam sel juga terinfeksi Tidak berselang lama Julie menunjukkan perubahan menjadi zombie Kembali pada Pauline Manakala tengah memunguti makanan tiba-tiba beberapa zombie bermunculan Sehingga dia terpaksa harus segera pergi Pada malam hari di penjara Alcatraz Dengan semua yang terjadi Lynn berencana mengajak survivor yang tersisa keluar dari pulau tersebut Tapi seorang survivor bernama Kyle mengatakan Perahu yang mereka miliki terlalu kecil untuk membawa mereka semua Sehingga harus ada yang ditinggalkan Mendengar itu mereka mulai berdebat karena tidak ada yang ingin ditinggalkan Namun Halpern memutuskan tinggal Dengan alasan untuk mempelajari mikroorganisme yang dia temukan dan tidak bisa meninggalkan Julie Dikarenakan Halpern memaksa Maka Lynn hanya bisa mengucapkan kalimat perpisahan Dan meminta untuk selalu berkomunikasi melalui walkie-talkie Serta memberikan sebuah senjata dan granat Singkat waktu mereka pun keluar dari penjara tersebut menuju ke pantai Sayang mereka juga harus menghadapi zombie-zombie yang mencapai pantai Untung saja mereka masih bisa membawa perahu tersebut ke air Di tengah perjalanan tiba-tiba seorang survivor bernama Vivian berteriak Histeris karena merasa ada sesuatu di bawah perahu Benar saja Tidak berselang lama Secara mengejutkan beberapa zombie muncul dari dalam air Dan berhasil menarik seorang survivor bernama June Melihat itu Sang saudara yang bernama Judd berusaha menolong Tapi mereka larang dan bergegas mendayung dari tempat tersebut Kesokan pagi mereka berhasil menyebrang Di sini Kyle mengatakan bahwa makanan dan minuman mereka rusak terendam air Mendengarnya kaspian berencana untuk membobol rumah-rumah yang mereka temui di sepanjang jalan Kembali ke Alcatraz Halpern mencoba untuk menunjukkan foto anak Julie Sayang sang zombie sudah tidak bisa mengenali siapa-siapa Halpern juga mencoba memberikan makanan manusia kepada Julie Tapi tetap sia-sia Pada waktu yang sama kelompok kaspian menemukan sebuah mobil Sayang seorang survivor bernama Bob mengatakan bahwa tidak ada bahan bakar di mobil tersebut Oleh karenanya kaspian mengajak mereka berjalan kaki menuju peta luma Namun Lynn menolak untuk meninggalkan San Francisco Karena jika pergi tanpa membawa vaksin yang ditemukan oleh Arnold Maka wabah zombie ini akan terus berlanjut Mendengar itu Ashley dan Judd memutuskan untuk ikut bersama Lynn Karena Lynn pernah menyelamatkan mereka Dan sebagai kekasih Ashley sebenarnya Kyle berniat ikut Tapi dia juga memiliki hutang budi kepada kaspian yang telah membesarkan dia Sehingga terpaksa melepaskan Ashley Melihat itu Marshall pun memutuskan bergabung bersama Lynn Di Alcatraz Halpern menemukan fakta Bahwa jari prostetik milik salah satu zombie menjadi error Dengan asumsi bahwa terjadi gangguan pada sinyal listrik Dan hebatnya ketika jari prostetik itu terlepas Terlihat bagian tersebut tidak terinfeksi Untuk itu Halpern mencoba mengambil sampel dari sang zombie Di waktu yang sama Kelompok kaspian menemukan sebuah rumah besar Dan mencoba untuk masuk Kemudian di dalam Kaspian meminta mereka untuk mengumpulkan suplai Dan apapun yang bisa digunakan sebagai senjata Dalam waktu lima menit Kembali pada Halpern Ketika sedang mengamati sampel Tiba-tiba dia mendengar Julie memanggil Sehingga bergegas memeriksa Mengira Julie benar-benar memanggil dia Maka Halpern mencoba memasukkan tangan Namun ternyata sang zombie berusaha meraih Dan menyerang tangan tersebut Sementara itu saat mengambil makanan Bob sempat mengejutkan kaspian Akibat tikus yang berada dalam kotak makanan Namun mereka tidak menyadari Ada satu zombie dengan posisi aneh Berada pada sudut ruangan Sesaat kemudian Sang zombie tiba-tiba bergerak dan bangkit Lalu secara mengejutkan Muncul dan menyerang kaspian Pada saat yang sama Kyle menemukan sebuah mobil di garasi Beruntung mobil yang kuncinya berada pada vanity mirror ini bisa menyala Sayang di dalam Bob dan Vivian mendapati kaspian yang tengah dimukbang oleh sang zombie Melihat kehadiran mereka zombie ini pun langsung menyerang Bob Mendengar suara tembakan Sontak Kyle bergegas kembali ke dalam Bersama dengan itu Kaspian juga bangkit menjadi zombie Sehingga Vivian berusaha menyelamatkan diri Naas pada sebuah tangga Kedua zombie ini berhasil mendapatkan Vivian Yang langsung memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri Mendapati pemandangan yang sangat mengerikan itu Dengan panik Kyle pergi menuju garasi Namun dikarenakan Kaspian mengikuti Maka terpaksa Kyle harus menghabisi dia Parahnya zombie aneh tadi juga sampai ke sana Sehingga tanpa berpikir lagi Kyle langsung menjebol pintu garasi dan kabur dari tempat tersebut Di tempat lain Halpen menghubungi Lynn Untuk mengabarkan bahwa dia berasumsi Mikroorganisme tersebut menggunakan impuls listrik Untuk membajak sistem sarap pusat Dan hal yang aneh menurut Halpen adalah Mikroorganisme itu menghindari jari prostetik Yang mengandung listrik milik salah satu zombie Sehingga dia akan menguji teorinya tersebut Dan tak kalah Halpen menghindusi listrik kepada sampel Terlihatlah mikroorganisme yang mulai berkurang Sementara dari tempat mereka berada Jade melihat para zombie yang memanjat jembatan Oleh karenanya mereka bergegas mencoba pergi Sayang ternyata zombie-zombie sudah berdatangan Tangan mengepung mereka sehingga pertarungan tidak bisa dihindari Lantaran jumlahnya yang terlalu banyak Marshall memerintahkan Jude untuk berlindung pada sebuah mobil Sedangkan dia yang bersembunyi pada mobil lain diselamatkan oleh seekor anjing Parahnya Lin yang tidak mengetahui Jade berada di dalam mobil Justru melemparkan granat ke gerombolan zombie yang mengerumuni mobil Alhasil tidak terelakkan lagi Jade meledak bersama zombie-zombie tersebut Menyadari hal ini Lin hanya bisa menyesal Dalam kesedihan itu asli tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang dari dalam mobil Begitu dibuka rupanya berisi Pauline yang mengaku bertujuan pergi ke Alcatraz Namun terjebak di dalam mobil ini Menyadari Pauline tengah hamil Lin meminta asli membawa dia pergi ke titik evakuasi di peta luma Kendati asli menolak Naas baru saja Pauline turun dari mobil Tanpa diketahui satu zombie yang ada di bawah mobil Langsung menarik dan menyerang dia Meskipun Lin berhasil menghabisi sang zombie Melihat infeksi yang langsung menyebar Pauline meminta mereka segera menghabisi dia Sebelum menginfeksi bayi yang dia kandung Lantaran Lin yang terlalu ragu Maka Marsha langsung mengambil keputusan Lantas dengan panik Lin berusaha mengeluarkan bayi Pauline Malang baru saja terkena udara Bayi ini langsung berubah menjadi zombie Sehingga dengan histeris asli menghabisi mahluk mungil tersebut Pada penjara Alcatraz Halper mencoba melakukan eksperimen terhadap salah satu zombinya Dan akibat sama-sama menyentuh pagar besi Maka Julie pun tumbang terkena sengatan listrik tersebut Beralih pada kelompok Lin yang mencapai lab Dr. Arnold Sayang lab tersebut sudah terlihat kosong Begitu juga dengan kandang simpan sepercobaannya Pada waktu yang sama Halpon kembali mencoba memberikan makanan kepada Julie Dengan sepotong daging yang sudah dia masak Namun Julie tetap tidak tertarik Di lab ketika akan mengobati luka anjing Yang ditemukan oleh Marshall di mobil Mereka menemukan tulisan pabrik pengolahan air pada kalung anjing tersebut Hal ini sontak membuat Lin teringat Perkataan Arnold mengenai lab di pabrik yang dimaksud Sehingga berasumsi Arnold berada di sumber virus tersebut Namun menurut Marshall Apa yang mereka temukan di tempat yang sudah kosong ini Adalah pertanda dari Tuhan Agar mereka segera meninggalkan San Francisco menuju Petaluma Mendengar itu Sebagai saintis yang tidak percaya adanya Tuhan Lin menjadi sangat kecewa Melihatnya Marshall pun berubah fikiran Kesokan pagi Lin terbangun dan mendapati Asli yang berdiri sembari memegangi perutnya Alhasil Asli mengakui bahwa dia tengah mengandung dua bulan Namun bukan anak dari hubungannya dengan Kyle Asli juga berkata Sejak kejadian di jembatan Dia menjadi tidak menginginkan sang anak lahir ke dunia Mendengar itu Lin mengatakan Mungkin sekarang Asli tidak menginginkan anak tersebut Karena belum melihat wajah sang anak Tapi nanti perasaan ini akan berubah ketika dia lahir ke dunia Beralih pada Kyle Sampai pada kem pengungsian di Petaluma Dia begitu terkejut mendapati kondisi yang sudah kosong dan berantakan Untuk itu Kyle mencoba memanjat pagar Sayang ketika mencoba membuka kaleng makanan yang dia temukan Tiba-tiba para zombie berdatangan sehingga dia terpaksa kembali memanjat keluar Malangnya lagi ternyata akibat kegaduhan ini Para zombie yang ada di luar pagar juga bermunculan menyerang Kyle Alhasil dengan buru-buru dia pergi meninggalkan kem tersebut Di tempat lain Halpen menguji reaksi kekurangan oksigen pada salah satu zombie dengan mengasapi sel sang zombie Namun api yang menyala justru mengenai zombie tersebut Sedangkan kepala Halpen sendiri terbentuk Tapi bersama dengan itu terlihat Julie yang berontak Sehingga Halpen menyadari Julie menginginkan darah segar Oleh karenanya sembari memandangi foto sang anak Dengan sangat mengerikan Halpen mengambil dagingnya sendiri Kemudian menyajikan daging tersebut kepada Julie Di sini dia juga membuat rekaman terhadap respon sang zombie terhadap daging segar Naas selantaran saking dekatnya merekam dengan mengejutkan Julie menarik dan menyerang Halpen Lalu dalam kondisi terinfeksi ini Halpen memutuskan untuk meledakan tempat tersebut Pada waktu yang sama Kelompok Lynn juga melihat ledakan di tempat itu Sehingga sadar telah terjadi sesuatu pada Halpen Namun sesaat kemudian zombie-zombie bermunculan ke arah mereka Akibat terkepung terpaksa mereka harus bertahan Hingga cukup lama bertarung Akhirnya mereka mendapatkan peluang untuk meloloskan diri dari kepungan zombie-zombie tersebut Kendati harus dikejar Dan tanpa diduga Kyle melintas sehingga dengan cepat dia membawa mereka kabur dari tempat itu Dalam perjalanan Kyle memberitahu bahwa peta luma sudah musnah Jadi berencana mengajak mereka mencari kota pesisir yang memiliki persediaan air Singkat waktu mereka harus berhenti untuk mengisi bahan bakar Pada kesempatan ini meski mengetahui asli mengandung Kyle mengatakan tetap mencintai bayi tidak berdosa tersebut Dan berjanji mencari tempat yang aman untuk melanjutkan hidup Selang beberapa saat Lynn meminta bantuan Kyle untuk menyalakan mobil bersama Marshall Sekepergian Kyle Lynn memberikan sebuah mobil mainan untuk memberikan semangat kepada asli Lalu meninggalkan dia juga Tapi ketika mereka sibuk memperbaiki mobil Tiba-tiba bus yang berisi asli meluncur bebas Melihat itu mereka berusaha mengejar Sayang bus tersebut sudah lebih dahulu meledak mencium bus lainnya Dari situ mereka mencoba menuju kantor polisi untuk mendapatkan senjata Di dalam mereka menemukan satu zombie yang tergantung Sehingga Lynn memutuskan untuk mengakhiri penderitaan sang zombie Pada sebuah ruangan Marshall dan Kyle menemukan beberapa persenjataan Dan begitu akan keluar tiba-tiba beberapa zombie menyerang Namun masih berhasil mereka atasi Singkat waktu pada malam hari mereka sampai di area pabrik pengolahan air Di sana mereka mendengar suara musik sehingga mencoba mencari asal suara tersebut Namun di dalam ternyata para zombie berdatangan sehingga mereka kembali bertarung Melihat sebuah meja Marshall mengajak mereka untuk naik Kemudian dia merusak salah satu pipa sehingga menyemburkan air Lantas begitu para zombie yang terkena air ini mendekat Maka dia memerintahkan mereka untuk menyengat salah satu zombie Sehingga mengakibatkan semua zombie yang ada di sana tumbang Berikutnya mereka melanjutkan pencarian Lalu Lynn melihat Arnold yang berada pada sebuah lab Awalnya Arnold menolak membuka pintu Tapi setelah Lynn memperkenalkan diri akhirnya Arnold mengizinkan mereka masuk Di dalam Lynn menjelaskan perihal video Arnold yang mereka terima Sayang Arnold mengatakan dia baru menginjeksikan vaksin pada dirinya sendiri Tapi belum menginjeksikan virus tersebut Menganggap usaha mereka sia-sia maka dengan emosi Marshall mengajak mereka semua pergi Namun Arnold berkata hanya ada satu jalan keluar Yaitu melalui atap di mana terdapat sebuah helikopter Bersama dengan itu para zombie berhasil memecahkan kaca dan menarik tangan serta menginfeksi Marshall Oleh karena itu Marshall meminta tangannya segera dipisahkan Dan parahnya Arnold yang memang belum yakin terhadap vaksin yang dia buat Memutuskan melakukan hal tersebut terlebih dahulu baru memberikan vaksin Melihat zombie-zombie yang merangsak masuk Mereka memutuskan kabur daripada zombie yang terus mengejar Hingga berhasil mencapai helikopter Malangnya Kyle sempat tergores oleh serangan zombie Oleh karena itu Arnold terpaksa memberikan vaksin belum teruji tersebut Dimana sesaat kemudian Kyle mengaku kondisinya kembali normal Di saat yang sama Marshall berhasil menerbangkan helikopter dengan bantuan Lynn Dalam perjalanan merasa vaksinnya bekerja Maka Arnold meminta mereka mengantarkan dia mencari lab yang lebih layak Agar dapat memperbanyak vaksin tersebut Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Mohon tau